Intro Seperti yang sudah saya terangkan beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan Bahwa Yang pertama Kita dilarang bersumpah Atas nama selain Allah Meskipun atas nama para ambiya Tetapi Ulama menyatakan ketidakbolehannya disini hanya sebatas diharamkan Jadi bersumpah Demi bulan Demi areh Itu tidak diperkenankan Namun tidak diperkenankannya hanya sampai kepada derajat haram Tidak seperti yang dikatakan oleh sementara Sebagian umat Islam yang menyatakan bahwa Siapa orang yang bersumpah Atas nama selain Allah Maka berarti dia telah kafir Ini keliru Yang benar bagaimana? Yang benar dia telah melakukan perkara yang diharamkan Kecuali kalau ada orang bersumpah atas nama selain Allah Dan dia Menganggap bahwa yang selain Allah Yang dia jadikan media sumpah tersebut sebagai Tuhan Pesaing Allah Maka Bukan sumpahnya yang Menjadikannya dia syirik Tetapi Penyekutuannya terhadap Allah Itulah yang menjadikannya syirik Jadi bersumpah kepada selain Allah Atas nama selain Allah Itu hanya diharamkan Tidak sampai kepada derajat syirik Kecuali kalau Ada orang bersumpah Kemudian menganggap media sumpahnya Sebagai sekutu Allah Sekali lagi Maka bukan sumpahnya yang menyebabkan dia itu Menjadi syirik Tetapi Karena anggapannya kepada media tersebut Bahwa media tersebut merupakan sekutu Allah Jadi diharamkan Asumpah demi bumi Demi langi Demi melekat Ini diharamkan Demi Allah Meskipun Ada sebagian ulama mengatakan Tidak diharamkan Boleh-boleh saja Ada yang menyatakan demikian Namun jumhur ulama mengatakan Al-Qawsam Bi-gayirillah Bersumpah Atas nama selain Allah Itu hukumnya diharamkan Sudah pernah saya terangkan Mengenai kalimat Yang seringkali Dipersoalkan Yaitu mengenai Syir yang digubah oleh Al-Imam Al-Busiri Al-Imam Tubil Qamar Aku bersumpah dengan bulan Ini katanya bersumpah Atas nama selain Allah Diharamkan Kok Al-Imam Al-Imam Al-Busiri Mengatakan Aku bersumpah Demi bulan Apakah beliau Tidak tahu hukum Nah Ada beberapa Kemungkinan Yang pertama Dan ini yang dijawab oleh Beberapa Pensarah Burda Yang pertama Ulama mengatakan Maksud daripada Aku samtu bil qamar Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Busiri Al-Burda Maksudnya adalah Aku samtu bi khaliqil qamar Aku bersumpah Dengan pencipta Bulan Ya kalau sudah Demikian Berarti gak ada masalah Ima yang kedua Ima Al-Imam Al-Busiri Termasuk Ulama Yang berpendapat Bahwa Sumpah itu Tidak haram Dengan selain Allah Barusan kan Saya terangkan Bahwa Bersumpah dengan selain Allah Menurut jumhurul ulama Diharamkan Ada sebagian ulama Mengatakan Tidak diharamkan Nah Ketika Imam Al-Busiri Mengatakan Aku samtu bil qamar Ada kemungkinan Jawabannya adalah Bahwa Beliau Al-Imam Al-Busiri Termasuk Ulama Yang tidak Mengharamkan Bersumpah Dengan selain Allah Tama s.a.a.m. Pokoknya Yang paling penting Untuk kalian Ingat-ingat Bersumpah Dengan selain Allah Tidak sampai Kepada Derajat Syih Kecuali Kalau Orang yang bersumpah Dengan selain Allah itu Menganggap Media sumpah Yang dia gunakan Yang selain Allah tersebut Merupakan Sekutu Allah Baru Dishirikan Baru Dia masuk Dalam kategori Mushrik Dishirikan 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 Dishirikan